Halo bunda, bertemu lagi dengan saya Bidan Adinda Di video kali ini saya akan memberikan tips yoga promil untuk bunda yang mempunyai kista oparium Yuk kita mulai Gerakan yang pertama, posisikan tubuh bunda duduk seperti ini Lalu posisikan kedua telapak kaki bunda seperti ini ya bun Menempel dua-duanya dan simpan kedua tangan bunda di atas kedua telapak kaki bunda seperti ini Lalu kita turunkan badan kita perlahan ke arah bawah sampai menyentuh matras ya bun seperti ini Sambil tarik nafas Kita angkat lagi ke atas badan kita sambil buat Kita lakukan lagi, turunkan badan kita Seperti ini Tahan Tarik nafas Buang nafas Kita lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali ya bunda Oke kita lakukan lagi Sambil tarik nafas Buang nafas Yang kedua gerakan posisi bunda seperti ini ya bun Nah seperti ini terlebih dahulu Lalu kita turunkan kedua badan kita seperti ini ya bun Nah setelah posisi ini angkat badan bunda ke atas Dan seperti ini Lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali sambil tarik nafas Ditahan dulu Sambil kita turunkan buang nafas Relax Kita angkat lagi tarik nafas Kita tahan Relax Buang nafas Turunkan Buang nafas Lakukan sekali lagi tarik nafas Tarik nafas Tahan Buang nafas Bunda bisa lakukan posisi ini sebanyak 5 kali hitungan ya bun Kita lakukan sekali lagi sambil tarik nafas Relax Dan turunkan Buang nafas Gerakan yang ketiga Posisikan tubuh bunda seperti ini ya bun Lalu tekuk kedua kaki bunda seperti ini Dan turunkan secara perlahan Dan satukan kedua telapak kaki bunda ya bun Seperti ini Lalu kita angkat kedua tangan kita ke atas Oke Di posisi ini kita sambil Tarik nafas Buang nafas Relax Kita tarik nafas lagi Buang nafas Relax Kita tarik nafas lagi Buang nafas Bunda bisa lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali Kita lakukan sekali lagi Tarik nafas Tarik nafas Dan buang nafas Oke kita lanjut lagi ke posisi yang selanjutnya Nah tekuk kedua kaki bunda juga Lalu kedua tangan kita Memegang ke arah pergelangan kedua kaki bunda Seperti ini ya bun Sambil kita tarik kedua pergelangan kaki kita Sambil kita angkat badan kita Seperti ini Nah bunda bisa lakukan gerakan ini semampunya bunda ya bun Kalau misalkan bundanya cuma bisa sampai seperti ini Boleh-boleh saja ya bun Semampunya bunda Oke kita tarik nafas Buang nafas Buang nafas Kita turunkan lagi Kita mulai lagi Tarik nafas Oke Tahan Turunkan Buang nafas Bunda bisa lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali Kita lakukan sekali lagi Tarik kedua pergelangan kaki Sambil diangkat badan kita ke atas Sambil tarik nafas Tahan Relax Turunkan Buang nafas Gerakan yang terakhir Posisikan kedua kaki bunda ya bunda Seperti ini Lalu kita tekuk ke arah belakang Seperti ini ya bun Oke Nah sambil kaki kita satu ditekuk Kaki satu lagi Kita angkat ke arah seperti ini ya bun Nah setelah posisi ini seperti ini Kedua tangan kita pindahkan ke arah belakang Sambil menarik ke arah belakang seperti ini Bunda sambil tarik nafas Relax Buang nafas Tarik nafas lagi Buang nafas Kita putar lagi ke arah yang selanjutnya Kita posisikan tekuk lagi Lalu kita angkat kedua kaki kita Seperti ini ya bunda Lalu kita putar badan kita ke arah belakang seperti ini Ditegakkan sambil tarik nafas Buang nafas Buang nafas Tarik nafas lagi Buang nafas Relax Oke Kita putar lagi ke arah yang selanjutnya Secara bergantian ya bunda Kita angkat lagi Seperti ini Dan putar badan kita ke arah belakang Bunda bisa lakukan Gerakan ini sebanyak 5 kali gerakan ya bunda Kita tarik nafas Buang nafas Kita tarik nafas lagi Sekali lagi Buang nafas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton